Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tony Station. Di video kali ini kita akan melanjutkan game Resident Evil Code Veronica X. Oke teman-teman, jadi di episode kemarin ya, si Claire mengirimkan sebuah email kepada si Leon. Nah disini dia, ini dia teman-teman ya, email to Leon has already been sent. Jadi udah dikirim ya emailnya ke si Leon dan kali ini si Claire akan mencari si Chris teman-teman. Oh iya, di episode kemarin juga kita berhasil menduplikat suatu item teman-teman ya. Gimana ya? Oh, udah di duplikat teman-teman ya. Oke, saatnya kita pergi. Oh iya teman-teman ya, jadi di episode kemarin itu... Sebenarnya saya ngulang lagi teman-teman ya di luar konten untuk... Apa namanya? Ini kita simpan dulu ya. Untuk membiasakan dulu di game ini teman-teman. Soalnya di game ini itu emang susah kalau kontrolnya tuh. Kontrolnya susah. Jadi harus membiasakan diri dulu teman-teman ya. Di kemarin itu saya membiasakan diri dulu teman-teman ya. Oke, disini kita akan mengambil peluru, kemudian pistol, ini ambil juga. Kemudian pistol juga kita ambil. Eh, gimana sih? Nah, udah. Terus kita masuk lagi ke sini supaya pintunya terkunci. Bukan terkunci ya, supaya jendelanya terblok. Supaya jominya tidak masuk. Oke, kita lanjutkan aja teman-teman ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari yang kemarin. Di episode kemarin, kita menemukan fakta ternyata kalau si... Chris itu datanya ada di sini dan kita mengirimkan suatu email kepada si Leon teman-teman ya. Oke, sekarang kita sudah mempunyai duplikatan item. Kalau nggak salah ini adalah duplikatan untuk membuka sebuah gerbang. Mana ini? Banyak sekali zombie-nya. Nah, langsung kena. Kalau nggak salah ini untuk pintu ini sih. Nggak bisa ya? Sialan, malah nyangkut guys. Awas! Kebiasaan banget di game ini itu kita harus benar-benar... Pas banget. Untuk membuka pintu juga. Oke, kita masuk guys ya. Kenapa saya tahu? Karena saya sudah berlatih teman-teman ya. Jadi kemarin itu saya berlatih dulu teman-teman ya. Nah, berlatih seputar kontrolnya. Ini kan nggak enak kontrolnya ya. Jadi harus benar-benar berlatih dulu teman-teman ya. Untuk membiasakan diri di game ini. Nah, ini keblok nih. Kontrolnya itu... Benar-benar nggak enak banget guys. Kalau untuk anak tahun 2000-an. Anak tahun 2000-an apaan? Gue lahir tahun 97. Ini kita ambil lah. Satu lagi. Combine. Oke, masih caution. Nggak apa-apa lah. Masih caution. Masih... Masih bisa dipaksakan. Kalau masih caution mah. Ini kita ambil. Terus... Ini kalau nggak salah. Ini di versi demonya... Bisa didorong nih. Nah, kan bisa guys. Biasa kalau di game Resident Evil Jadul itu... Ibaratnya itu... Tutorial mempersulit diri guys ya. Resident Evil Jadul adalah tutorial mempersulit diri. Loadingnya ini nih. Yang ngeselin nih. Loadingnya itu sama dengan loading... Di Resident Evil Zero dan Resident Evil Saturay. Ada remaster guys ya. Oke, kita tembak dulu guys ya. Kita combine dulu. Oke. Kita habisin dulu. Supaya nanti enak temen-temennya. Terlalu jauh. Kena nggak? Kena sih kayaknya. Oke. Masih hidup ternyata. Masih hidup ternyata. Masih hidup ternyata. Siapa tau disini ada item. Nggak ada. Let's go. Kita lanjutkan. Andai aja kode veronica itu... Ada versi itunya guys. Remasternya. Atau nggak? Remake tuh pasti seru guys. Oke, mati. Sudah. Masih hidup. Sudah. Ini suara apaan sih? Kayak suara nyamuk guys. Apakah ini dari gamenya ya? Ntar. Oh, dari yang itu guys. Suara nyamuk itu dari... Dari itu tuh. Dari cahaya itu guys. Kayak aneh aja. Kita di telinga saya ada yang... Ngek 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 ngek. Gunakan lagi pistol guys ya. Jangan sampai kita mengambur-amburkan itu. By the way, saya bawa buku buat apaan sih? Oke. Oke. Kita memasuki mansion. Seperti biasa, Game Resident Evil Judul itu... ada mansion-mensionnya guys ya disini ada peluru nih kita ambil dulu sekalian aja kita combine aduh kenapa dicek sih combine ini kita bisa masuk kesini gak? gak bisa sudah lumayan bisa membiasakan diri dengan game ini kontrolnya security lock terkunci please enter your ID number gak tau ID numbernya apaan pergi dulu kesini guys gimana sih? oke dapet obat hmm caution masih caution aduh ini mau ngambil ini nih hey petan tuh clear aduh dihadang lagi cepetan kamu itu lelet banget nah cepetan buka pintunya kamu itu malah macet macet ini nih susahnya game jadwal untung masih caution gak terlalu ngepek guys sekarang kita coba ke atas ini terkunci coba satu lagi ke sebelah sini kenapa resident evil jadwal itu selalu identik dengan eh selalu ada mention-mentionnya guys aneh guys ya bahkan di resident evil 5 juga di versi dlc nya ada guys nah ini ada tempat set mantap nih ini apaan bisa diambil gak? bisa guys ya silahkan baca kalau mau baca saya gak mau baca soalnya terlalu panjang dan gak bisa baca bahasa inggris bisa sih bisa baca tapi gak ngerti maksudnya guys maksudnya itu begitu guys bentar disini ada apaan you can take eh gak bisa guys penuh gimana sekarang obat kita pake aja kalau begitu oh ini mungkin id nya guys kita lihat dulu guys ya cek dulu guys kita lihat id nya ini dia guys id yang tadi mungkin ini guys ntc 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 tiga 94 npc ntc ntc tiga 94 npc 0 tiga 94 kita hafalkan dulu guys ya npc 0 tiga 94 coba yang satu lagi guys cek dulu guys gak bisa NTC 0394 nah disini ada peluru nih lumayan lumayan cek lagi guys takut tupa NTC 0394 oke udah nih udah penuh nih kita masuk masukkan dulu nah ini udah udah hafal NTC 0394 oke udah sini ada obat oke kita kembali lagi guys ya kita masukkan ID nya yaitu adalah NTC 0394 0394 NTC 0394 NTC 0394 yes ya Nah saya sudah mulai berada beradaptasi ini dengan ini game nih soalnya kontrolnya susah NTC 0394 please enter your ID oke NTC 0394 kita enter ID verification in progress please wait semoga aja benar ID verification has been confirmed security lock system is deaktif Oke berhasil guys untuk membuka pintu itu ternyata pintunya kalau nggak salah barusan ada di sebelah sini ini dia kita masuk ke dalam pintu ini guys ya langsung ada zombie guys Aduh Oke suara nya masih ada guys Oh di sini guys Bentar Kekelihatan soalnya Masih ada Masih ada gak? Udah gak ada guys Ini terkunci Pintu bukan nih Oke ini pintu guys Hmm sorry guys Ada suara motor biasa Kalau di kampung itu suara motor berisik Lompat fishing Terus Ini apaan nih? Berkecahaya nih Aja well model Gue gak tau lah Kayaknya sejenis tombol guys Tombol lampu Oh Kayak bioskop ini Ada suatu film guys Atau mungkin suatu rekaman Oh ini kayak capung guys Ini si cewek ini kayaknya psikopat guys Rekaman apaan? Oh Semut guys Jadi si capung ini dipakai Untuk Untuk dipakai menjadi itu guys Makanannya semut guys Udah gitu aja guys Kemudian disini ada jalan rahasia Tapi kita akan cari-cari dulu disini Apakah ada sesuatu guys Disini Disini ada pesawat Atau model fighter plane Is the plane here Oke langsung saja kita masuk Kedalam pintu rahasianya guys Nah controllernya masih Kontrollernya masih susah nih Kita masuk ke dalam sini Ini Ini apa Take the steering wheel Steering wheel guys Terus Sini kayak pistol nih Bisa diambil Ambil aja guys Wah Kita kerjebak guys Ini harus ditaruh lagi mungkin Gak bisa gerak Aduh Panas nih pasti nih Taruh lagi guys Taruh lagi guys Bahaya Kita gak bakalan bisa keluar Kita bakalan gosong Malah diequip Yus Tetep aja panas Oke Bisa guys Gila Emang Cebakan macam Apa itu Combine dulu guys Let's go Kita mendapatkan Steering wheel Coba kita kembali keluar guys Pintu-pintunya Masih terkunci Ini apa nih Obat-obat-obat Cepetan ambil Red Herb Kalau gak salah Langsung saja kita Combine Perkombinan itu mudah Kalau di Resident Evil Cuman yang gak mudah itu Kontrolnya Itu yang susah Resident Evil jadul Emang susah dengan kontrolnya guys Ini juga terkunci Berarti ada dua pintu Yang terkunci guys ya Kita belum Kita belum mendapatkan Kuncinya Berarti kita harus Kembali lagi keluar Tadi di luar ada pintu Yang belum kita Coba guys Kita keluar guys Si Steve nih pasti Steve Gimana nih Ini kalau gak salah si Steve itu Ada di ruangan tadi guys Ada di ruangan tadi guys Ya mungkin dia terjebak Di ruangan tadi guys Tapi kenapa bisa Dia masuk guys Tuh kan bener Di ruangan ini Si Steve pasti Mengambil pistol guys Tuh bener Bener tuh si Steve Kepanasan guys Pistolnya diambil Makanya taruh lagi Atau pistolnya Ketaki guys Kita harus memilih Pistol berarti Yang C Kalau gak salah C sama satu lagi E guys Pokoknya dua pistol Yang diambil oleh si Steve itu guys ya Oke Pistolnya sudah berhasil Diambil oleh si Steve guys Keren eh Gue juga butuh itu Berikan kepada gue lah Eh Gue yang duluan Menemukan itu Gue yang Yang pertama kali Menemukan itu By the way guys Si Steve kenapa Bisa masuk ke sini guys Tadi kita dari sini guys Tadi kita dari sini Tadi kita dari sini Tapi tadi Tidak ada si Steve guys Terus logikanya Banyak Semua pintu itu Terkunci Cuman pintu ini aja Yang gak kekunci Nah kita keluar dari ruangan ini Tapi anehnya itu Kenapa kita gak Eh Gak bertemu dengan si Steve guys Padahal jelas-jelas Si Steve itu juga Masuk ke sini guys Harusnya itu Kita bertemu dengan si Steve guys Soalnya cuman pintu Ini doang nih Yang ke Unlock guys Alias gak kekunci guys Cuman Eh Satu jalur aja gitu Tapi kenapa kita gak Bertemu dengan si Steve Tadi guys Sekarang kita Ada yang nembak tuh guys Siapa lagi nih Dia tau guys Nama kita guys Dia tau guys Nama kita guys Dia namanya adalah Albert Einstein guys Ketika kalian berkongan Ketika kalian berkongan Ketika kalian berkongan Basei bawah Basei bawah Basei bawah Ketika kalian berkongan Bersama kalian The Ashford family Is among the world's First and finest My grandfather Is one of the original Founders of Umbrella Inc Sekarang beritahu saya, kenapa kau menyerangkan instalasi ini? Menyerangkan? Sebelum setelah kau datang, baseku menyerangkan. Kau harus beritahu orangmu tentang lokasinya. Aku masih tidak mengikuti kau. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Dia bilang tempatnya diserang, guys. Dan dia menyalahkan si Claire, guys. Dia menyalahkan si Claire, guys. Katanya semua... Katanya instalasinya diserang oleh si Claire, guys. Sekaligus dia itu berterima kasih kepada si Claire. Karena... Tipe irus telah lepas, ya. Gak tahu lah. Gue ngomong apaan, sih? Orang gila kayaknya dia itu, guys. Ada dua orang yang aneh di sini. Yang pertama si Steve. Yang kedua adalah si Albert Einstein yang barusan, guys. Tadi kita gak bertemu dengan siapa-siapa. Tapi sekarang ada-ada banyak orang di sini. Oke, kita akan kembali lagi ke luar, guys, ya. Ya, kita nikmatin aja, guys, ya. Sorry kalau gue banyak bacot. Nah, tadi itu tempat pintu ini yang belum kita akses. By the way, si Steve pergi kemana, sih? Ngadak-ngadak ada di ruangan yang tadi. Padahal kita tadi juga dari ruangan yang sama. Tapi anehnya gak bertemu, guys. Ya, transport mungkin si Steve itu, guys, ya. Di sini ada peluru, nih. Di sini kayaknya ada map. Kita ambil. Ini kontrolnya masih kayak... Yang game jadul itu apa namanya? Onimusa, guys. Ya, mungkin yang pernah main Onimusa di PS2 tahu lah kontrol Onimusa kayak gimana. Pasti gak enak, tuh. Nah, pasti ditaruh di sini, nih. Pasti ini ditaruh di sini, nih, steering wheel-nya. Ya, kan mantap. Oke, ya. Eh, ada kapal selam, guys. Kapal selam. Tapi kapal selamnya kok kecil banget. Apakah gak bakalan sesak nanti pas kita masuk, guys? Nah, ini apa, nih? You can carry more item. Kayak tas. Kayak itu, guys. Apa namanya? Tas, guys. Tas tambahan. Untuk menaruh item, guys. Kita menggunakan kapal selam. Oke, udah. Terus kita coba ke atas lagi. Ini kapal selamnya kayak otomatis. Tuh. Kita langsung berada di sini aja, guys. Ini bawah air, nih. Pasti ini fasilitas bawah air, nih. Fasilitas bawah air, guys, ya. Kita dapat apaan? Peluru. Untung gak kena, woy. Waduh, ada pelawar lagi, guys. Eh, itu kayak pesawat, guys. Terus. Sepertinya ini di bawah air. Tapi kok, kenapa ada pesawat di sini? Terus. Kontrol level is missing. Balik lagi aja, lah. Oh, ini nih. Apa nih? Kontrol level is missing. Gerakan. Oh, ini kayak di, kayak di Resident Evil 4, guys. Alat untuk mengangkat. Ini. Apa namanya? Container. Eh, bukan bener. Ini adegan kayak di Resident Evil 4, nih. Oke. Terus gimana? Ini apa, nih? Oh, elevator. Langsung ada zombie, guys. Banyak lagi. Zombie pake topi. Kabur dulu, Claire. Tidak bakalan bener. Kabur dulu, Claire. Di musiknya sih masih ada. Oh, itu. Di musiknya sih masih ada. Oh, itu. Langsung combine. Nice. Ini peluru nih kayaknya, nih. Peluru atau apa, nih? Kok gak bisa diambil? Ini apa, nih? Biohazard card. Biohazard card. Dapat lagi biohazard card, guys. Eh, bukan. Kalau yang tadi ID. Kalau yang ini sejenis card, guys. Kunci, ya. Buat pintu di mana? Apa, nih? Langsung ambil. Oke, kita kembali lagi, guys. Mungkin untuk pintu-pintu yang terkunci tadi. Di atas, mungkin. Hit control panel. K402 apaan? Balik lagi aja, guys. Hati-hati. Banyak lelawar. Si Albert Einstein itu menyalahkan si Claire, guys. Katanya si Claire itu menyerang sistem di sini, guys. Kabur. Nah, gak sia-sia gue latihan kemarin. Walaupun kontrolnya gak enak, tapi... Kalau... Berlatih dulu, mah. Gak terlalu itu, guys. Gak terlalu tag-tag-tag mainnya. Oke, kita akan kembali lagi ke atas. Kapal selam cuma buat naik ke bawah dan ke atas doang. Gak terlalu abis. Lalu abis lagi ke atas doang. Nah, di atas doang lagi ke atas. Nah, saya gak bisa loncat guys. Harus manual. Bertanya dengan mudut saja. Cuman mundur saja. Itu jaraknya juga dekat. Padahal loncat saja. Nah, ini nih susah amat sih kayak Resident Evil 2 Remake tuh bikin susah aja si Leon mau mau loncat itu mau meloncati itu aja apa namanya lemari di atas lemari tuh si lemarinya harus di itu dulu guys harus disusun dulu baru bisa nyebrang padahal tinggal loncat aja sekarang kemana ya coba kesini lupa-lupa ingat soalnya udah pernah main kalau nggak salah disini itu ada pintu sih guys sini nih nah ini ini dia termasuk hai 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 apaan lagi nih boss fight ini pasti boss fight nih cacing cacing guys menembus tanah tapi nggak ada lubangnya kabur-kabur kabur-kabur nah ini ada item nih kita masuk ke dalam pintu ini guys lewatin aja guys ya susah soalnya kalau harus melawan yang begituan terus coba naik ke atas ini terlalu dark to see inside pakai password guys eh kita dapat benda ini guys pelurunya dapat duluan untuk itunya untuk pistol panahnya dapat belakangan seperti biasa coba kita combine nah kan mantap bisa ternyata di combine nah apaan lagi nih ada biohazard mungkin di dalam guys jombi atau apalah udah pasti Oh dia kayaknya minta pertolongan guys itu kayaknya tangan itu kayaknya sih tangan itu guys tangan hunter kayaknya kayaknya ini orang barusan disarang hantar guys kalau bisa melihat ke dalam guys kitunya juga bisa diakses ya udahlah kembali lagi keluar yang jelas kita mendapatkan senjata guys senjata baru yaitu pistol panah guys ya kayak punya si eida Wong tuh kontaminasi terdeteksi guys wah kita bakalan terjebak atau kalau begini mah oh enggak guys ya cut skin cut skin itu gak bisa dikontrol guys ya hampir aja kata si Claire terus disini ada pintu nih penasaran saya gimana sih ini aduh lagi gigit guys eh udah mati nih kayaknya di dalam tuh masalahnya tuh ada tuh eh gak kena guys ini kayak pistol mainan guys udah mati nih kayaknya oke oke dapet obat langsung saja kita combine banyak sekali obat disini guys ini apaan printer ini apaan nih map atau apa nih cepetan ambil tuh Claire gak bisa diambil tuh kan map guys cari liat map begini guys langsung combine aja supaya ruangnya hmm ada dua slot lagi guys ya sini gak ada apa-apa aduh aduh harus pakai kunci kontrolnya mat susah lagi nih harus mencari kunci dulu guys oke tinggal pintu yang ini berarti cek satu persatu guys untuk pintunya guys ya nanti juga kuncinya mungkin ketemu kurang powerful nih untuk pistolnya guys aduh eee 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 kawshian guys kabur kabur, 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 kabur oke udah, mati kayaknya heee, belum guys oke mati belum nih jangan ngeprank bos dah mati kayaknya guys locker gak bisa ini bisa nih 30 beji please om, jangan hidup om langsung aja masuk guys ya kelamaan ini eh eh, gak kena lagi kabur udah gak bisa oke ini apa nih steering wheel guys ya ini pasti untuk air nih oke, airnya berhenti mengalir dan disitu kayaknya ada tombol dan ada yang berkilau-kilau apa ya semoga aja kunci lah nice kunci langsung aja kita combine mungkin ini kuncinya untuk lemari yang tadi guys nih tombol apa nih rusak tombolnya guys coba kita masuk ke dalam sini ada apa disini kayak tempat tempat itu guys ruangan asap tuh biasanya kalau mandi-mandi di tempat pemandian itu biasanya ada ruangan asap bukan ruangan asap ya apa namanya uap ruangan uap guys uap hangat oke oke udah guys kita kembali lagi berarti ke ruangan yang tadi guys ya untuk mencoba kuncinya guys kembali lagi kesini locker gak bisa nah kan bisa guys sekarang guys salah berarti harus ke ruangan tadi dulu guys bukan powder powder buat apaan combine dengan ini gak bisa bisa dengan ini mah combine coba dengan ini cuma dengan ini doang guys pelurunya ternyata bukan hanya bisa menggunakan busur panah guys tetapi menggunakan peluru yang barusan juga bisa hidup guys mati kamu cepetan keluar sialan udah gue duga soalnya si clear melirik-melirik begitu guys masih caution masih aman caution tombol nih oh card itu buat pintu ini ternyata sekarang masih bisa guys cardnya masih masih belum dibuang berarti masih bisa dipakai gimana lagi ini aduh guys ada yang bawah sniper ini pasti sih si Albert Einstein lagi ini bukan bener si Albert kabur 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 itu kan bener dia itu si Albert guys eh kabur guys penakut ada si Albert Wesker ada si Albert Einstein guys ya si Albert Einstein itu ternyata penakut ini apaan nih kejar guys dia tadi masuk ke dalam sini guys ini apaan nih a card reader silver in color ambil kemudian disini ada dua pintu coba pintu ini dulu tempat safe oke pakai dulu obat guys ya pine mantap pine terus disini ada box juga disini ada apaan nih gak bisa penuh oke kita simpan dulu guys soalnya gak bisa ambil angry born guys ya kita simpan disini kemudian apalagi ya ini buat apa nih takutnya penting nah angry born kemudian kita safe dulu guys soalnya udah udah lama nih gak safe nih disini aja guys ya oke nah kemarin di slot satu harusnya itu dua kali safe kemarin cuman kemarin itu gue ngulang guys asli guys oke udah nge-save terus disini apaan kita ambil tadi itu dimana ya obat itu guys udah kita simpan aja guys ya nih kita simpan buat nanti aja oke oke guys mungkin untuk episode kali ini cukup sampai disini guys ya kita lanjutkan di next episode jadi di episode kali ini kita melewati berbagai macam ujian ya termasuk ada karakter baru yang mengincar si Claire dan berusaha untuk membunuh si Claire yaitu adalah si Albert Einstein dia mengira kalau dibalik penyerangan installation punya dia itu ulahnya itu adalah si Claire padahal bukan guys ya si Claire juga adalah korban tetapi ya dia kayaknya adalah orang jahat ya si Albert Einstein tersebut guys ya oke guys ya terima kasih bagi kalian yang sudah menonton kita lanjutkan di next episode see you in the next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati